Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah menerima sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan pada pemilihan Kepala Daerah Kota Depok 2020 Seperti diketahui bersama, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sendiri akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang Kotak suara tersebut kini telah berada di gudang kubik logistik, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Sebelumnya petugas KPU Kota Depok telah menghitung dan mengecek ulang jumlah kotak suara yang diberikan KPU Kota Depok dibantu pihak kepolisian melakukan penjagaan terhadap ribuan kotak suara tersebut Nantinya kotak suara tersebut akan distribusikan 5 hari sebelum pilkada di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, Jawa Barat Ya, perlu kami sampaikan bahwa Alhamdulillah sesuai dengan tahapannya memang saat ini KPU Kota Depok sedang melakukan pengelolaan logistik Kemarin hari Selasa 3 November 2020 kita sudah kedatangan logistik perdana yang datang di gudang KPU Kota Depok Yaitu berupa kotak suara sejumlah 4.049 kotak suara yang sudah kita letakkan, sudah kita taruh di gudang KPU Kota Depok di kubik logistik di Cimanggis Dari Depok, Jawa Barat, Uriah dan Syifa, Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!